Man Utd meraih kemenangan dalam debut Ruud van Nistelru. Bres Casemiro dan Bruno Fernandes menjadi bagian 5 gol yang bersarang ke gawang Leicester City di Piala Liga Inggris. Man Utd memulai era baru pasca pemecatan Eric Ten Hag dengan ledakan. Setan merah menggasak Leicester City 5-2 pada ronde keempat atau babak 16 besar Piala Liga Inggris di Old Trafford, Kamis 31 Oktober 2024 di Nihariwit. Ruud van Nistelru meneruskan tugas Ten Hag sebagai pelatih interim, Sentuhan mantan mesin goalman United dan timnas Belanda ini langsung menyerap ke dalam permainan skuadnya. Bruno Fernandes DKK tampil agresif dengan serangan-serangan yang mengalir mulus. Kombinasi operan antar pemain juga lebih variatif di sepertiga akhir lapangan. Torehan 5 gol ke gawang Leicester mewujudkan filosofi menggigit ala van Nistelru. Momen ini istimewa karena United belum pernah mencetak 5 gol atau lebih ke gawang sesama klub Premier League selama era Ten Hag. Mantan tangan kanan Ten Hag itu menerapkan formasi yang sama dengan duel terbaru mereka saat dihajar West Ham, hanya komposisi pemain yang dirubah dengan Altai Bayindir, Victor Lindelof, Manuel Ugarte, dan Joshua Zirkze dipilih sebagai starter. Meski demikian, justru Leicester yang pertama kali mengancam ketika tembakan Jordan Ayo ditangkap secara mulus oleh Bayindir. Man United membalasnya dengan usaha yang langsung membuahkan gol. Gelandang Brazil, Casemiro, membobol gawang Leicester dengan tembakan roket memukau dari luar kotak penalti. Ia menghantam bola setelah menerima umpan Alejandro Garnaccio yang diloloskan Fernandes, Casemiro kemudian mengarsiteki gol kedua Man United. Umpan terobosan ex-gelandang Real Madrid itu menjangkau Diogo Dalot yang merangsek ke kotak penalti. Umpan mendatar Dalot melintasi kotak ke arah berseberangan dan dihantam kaki Garnaccio secara sempurna. Leicester memperkecil margin ketika tembakan foli rendah dari Bilal Elhanous sukses menaklukkan Bayindir. Peluang tersebut berasal dari tinjuan sang kipar yang mendarat di kaki Elhanous dan tidak disiasiakan gelandang serang Leicester itu, tembakannya sempat memantul kena kedua tiang sebelum bersarang ke jala. Man United bereaksi dengan membuat peluang balasan via tembakan Marcus Rasseford yang diblok kipar Danny Ward. Setelah peluang ini, Setan Merah bisa mencetak gol ketiga melalui tendangan bebas Fernandes. Eksekusi sang kapten memantul kepala back lawan, James Justin, sehingga bola berubah arah dan mengecoh arah gerak kipar. Casemiro menggenapkan Bres dengan diawali situasi set-piece, tendangan sudut Fernandes diarahkan pendek kepada Rasseford. Rasseford melanjutkannya dengan kiriman umpan ke arah kerumunan di kotak penalti. Bola disundul Casemiro, lalu memantul kena tiang kanan dan kiri, menjadi rebound, dan langsung disambar lagi oleh sang gelandang. Casemiro nyaris membuat hat-trick ketika tandukannya meleset tipis dari gawang setelah menyambut perekik cungkil Fernandes. Sayangnya agresivitas di lini depan tak dibarengi ketangguhan pertahanan. Lini belakang United masih rawan dirusak saat menghadapi set-piece sehingga bisa dimanfaatkan musuh. Sebuah umpan tendangan bebas mengenai dada Dalot, yang malah berubah menjadi asis bagi Kapten Leicester, Conor Cody. Secara mudah, Cody menembak masuk bola liar di muka gawang. Babak pertama ditutup oleh aliran deras enam gol dengan dominasi tuan rumah dalam penguasaan bola, 52 persen, dan penciptaan peluang, 11 tembakan, 6 on target. Memasuki babak kedua, Fernandes bikin tribune Old Trafford kembali bergemuruh, backlaster, caleb Ocoli, melakukan blunder fatal dengan backpass tanggung yang bergulir dekat Fernandes. Bak mendapat berkah, playmaker asal Portugal itu menggiring bola, mengecoh Wout, lalu menendangnya secara tenang ke dalam gawang. Bau Bakari Soumare nyaris memperkecil margin bagi Leicester saat tembakannya memantul kena mistar Bayindir. Kemenangan telak dalam debut Van Nistelrui meloloskan Man United ke perempat final ajang bernama Komersial Carabao Cup ini, hasil pertandingan. Man United 5-2 Leicester City, Casemiro 15-39, Alejandro Garnaccio 28, Bruno Fernandes 36-59, Bilal Elhanous 33, Conor Cody 45-3. Susunan pemain Men United 4-2-3-1, 1 Altai Bayindir, 20 Diogo Dalot, 4 Matis Delic, Johnny Evans 72, 2 Victor Lindelof, 6 Lisandro Martinez Musair Masrawi 62, 25 Manuel Ugarte, 18 Casemiro, 10 Marcus Rassevert Amad Dialog 63, 8 Bruno Fernandes, 17 Alejandro Garnaccio, Rasmus Holland 73, 11 Joshua Zirkze, Ethan Whitley 85, Pelati, Ruth Van Nistelrui, Leicester City 423, 1, 1 Danny Wood, 2 James Justin, 4 Conor Cody, 5 Caleb Okoli, Janik Vestergaard 71, 33 Luke Thomas, 24 Bobakari Soumare, 22 Oliver Skid, 35 Kasei Meketir, Steffi Mavididi 72, 11 Bilal Elhanous, Will Alvis 72, 14 Bobby de Cordova Reit, Facundo Buonanot 72, 18 Jordan Ayo Otsone Edoar 72. Pelatih, Steve Cooper, laga menghadapi Leicester City kemungkinan akan menjadi laga pertama sekaligus yang terakhir bagi Ruth Van Nistelrui sebagai pelatih interim setan merah. Tengah pekan ini, Manchester United akan melakoni pertandingan pertama mereka di bawah asuhan pelatih interim Ruth Van Nistelrui setelah Eric Ten Hag dipecat. Man United akan menghadapi Leicester City pada babat 16 besar Piala Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Dalam pertandingan ini, Setan Merah bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu si rubah di Old Trafford, duel tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 waktu setempat atau Kamis pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Van Nistelrui tentu ingin mempersembahkan Man United kemenangan di laga pertamanya. Namun, menir asal Belanda itu malah memiliki kendala dengan skuadnya, dia tak bisa menurunkan beberapa pemain inti Man United karena masalah cedera. Setidaknya ada tujuh pemain United yang sedang dirawat akibat cedera. Untung lawannya juga mengalami situasi serupa dengan Man United. Skuad Leicester juga cukup banyak pemain yang dibekap cedera. Man United sendiri punya rekor pertemuan bagus melawan Leicester City. Dikutip bolasport.com dari 11 V11, The Red Devils telah menghadapi Leicester sebanyak 137 kali. Dari jumlah laga tersebut, Man United menang 70 kali, imbang 31 kali, dan kalah 36 kali, sementara dalam dua laga terakhir di Liga Inggris, Man United selalu menang atas Leicester dengan catatan clean sheet. Rinciannya Man United menang 1-0 pada tanggal 9 September tahun 2022 dan 3-0 pada tanggal 19 Februari tahun 2023. Catatan tersebut bisa menjadi modal positif buat fan Nistelrui dalam menyambut laga tersebut. Laga ini kemungkinan akan menjadi laga pertama sekaligus terakhir bagi Nistelrui sebagai pelatih interim United. Pasalnya, Man United sedang dalam proses merampungkan transfer Ruben Amorim dari Sporting CP. Amorim akan dijadikan Man United sebagai pelatih permanen seiring pemecatan Eric Ten Hag. Kolektor 20 trofi Liga Inggris itu dikabarkan telah sepakat menebus klausul pelepasan Amorim yang senilai 10 juta euro. Dengan demikian, pengumuman resmi Amorim sebagai pelatih anyar Man United hanya tinggal menunggu waktu. Jika juru taktik asal Portugal itu sudah resmi menukangi Man United, Nistelrui nantinya akan kembali ke jabatan lamanya sebagai staf pelatih. Ruben Amorim belum mau bicara belak-belakan terkait potensi melatih Manchester United. Awalnya Manchester United membidik beberapa pelatih usai memecat Eric Ten Hag. Kemudian daftar kandidat mereka mengerucut ke satu nama, yakni Ruben Amorim. Setan Merah pun mengambil tindakan lebih lanjut dengan menyetor 10 juta euro kepada Sporting CP selaku klub pemilik sang pelatih. Duit setara 170 miliar rupiah tersebut merupakan angka yang tertera dalam klausul pelepasan Amorim jika sebuah tim ingin memboyongnya sebelum masa kontrak berakhir. Ikatan kerja Amorim bersama Sporting akan habis pada Juni tahun 2026. Sporting mengonfirmasi komunikasi resmi yang diterima dari Tagar Move untuk penunjukkan Amorim, tulis pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, di Twitter. Amorim telah mengatakan ia untuk proposal dan proyek Man United, lanjut isi cuitan dia. Meski Man United sudah menyerahkan, mahar, kepada Sporting, Amorim belum mau bicara secara terbuka. Saya tidak tahu apakah ini pertandingan perpisahan, atau apakah akan ada, itu masih belum diputuskan, ujar Amorim Usai Sporting mengalahkan nasional dalam partai piala Liga Portugal, seperti dikutip bolasport.com dari Daily Star. Saat ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan semua yang saya katakan bakal menimbulkan lebih banyak keributan. Tidak ada yang konkret untuk dikatakan saat ini, tetapi saat saya harus berbicara tentang subjek tersebut, Saya akan melakukannya, ujar dia. Andai jadi datang ke Old Trafford, Amorim memikul tugas berat untuk membenahi Man United yang sedang bobrok. Di bawah asuhan tenhak, United babak belur dalam semua kompetisi musim tahun 2024 sampai tahun 2025. The Red Devils menghuni tangga ke-14 klasemen Liga Inggris Usai menjalani 9 pertandingan. Man United mengemas 11 poin dari hasil 3 kemenangan, 4 kekalahan, dan 2 kali imbang. Kiprah United di Liga Eropa juga mengecewakan dengan menuai hasil seri beruntun dalam 3 partai pertama. Sederet hasil negatif itulah yang membuat tenhak tergusur dari kursi pelatih setan merah. Man United kini berharap Amorim bisa menyulap Marcus Rassever DKK menjadi tim mengerikan kembali.